Intro Pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin terus mengembangkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di tanda air dan telah merancang peta jalan penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi nasional di tengah-tengah masyarakat Sosialisasi ini pun terus digalakan kepada semua lapisan masyarakat instansi terkait dan kepada pelaku industri otomotif Presiden Joko Widodo juga terus mendorong percepatan penggunaan mobil listrik di tanda air bahkan peraturan Presiden atau Perpres tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik atau mobil listrik juga telah ditekan oleh Presiden Joko Widodo Perpres tersebut merupakan landasan bagi pelaku industri otomotif di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan mobil listrik Peraturan Presiden tentang penggunaan kendaraan listrik direspon baik oleh pemerintah kota Makassar sambil mensosialisasikan kendaraan ramah lingkungan tersebut Wali Kota Makassar Muhammad Ram dan Pemanto mengaku akan menyiapkan 10 unit kendaraan dinas listrik khusus untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, dan Pimpinan DPRD Kota Makassar Kebijakan Presiden Joko Widodo didasarkan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia di mana 60% komponen mobil listrik kuncinya ada di baterai Indonesia memiliki cadangan untuk membuat komponen utama mobil listrik yaitu baterai tersedia melimpah di Indonesia oleh sebab itu Presiden berharap strategi bisnis tentang pengembangan mobil listrik di negara ini harus segera dimulai dan dapat dirancang dengan baik yang murah dan kompetitif dengan negara lain Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan